Khususan terbaik itu sebenarnya bagi perempuan itu jadi ibu yang baik Kalau istri-istri yang baik Kalau anak-anak yang baik Itu yang paling tinggi karena kita sekarang akan dihadapkan Kalau kita nanti satu saat kita belajar riset tentang hadis-hadis perkembangan zaman Akan ada kondisi-kondisi kata Nabi yang dinamika sosialnya makin tinggi Kemudian pergolakannya makin kompleks Kriminalitasnya makin beragam dan itu skala global Saat-saat demikian dibutuhkan pendampingan-pendampingan yang kuat Minimal supaya bisa mencegah dari maksiat Sekarang tadi siang kita bahas kan Kalau orang tua sudah bekerja, ibu sibuk Kan mulai ada perpisahan dengan anak ya Anak masuk SD, anak masuk TK Siapa yang mampu menjaga mereka? Kalau tidak dititipkan sama Allah Kita tidak bisa jamin disayang-sayang, diberikan pendidikan di rumah Tiba-tiba masuk sekolah, dicipi makanan yang tidak tepat Bergaul dengan kawan yang salah Tiba-tiba masuk kampus dekat-dekat dengan orang-orang yang bergaul dengan sesuatu yang dilarang Narkobakah, taurankah, macam-macamkah Bagaimana bisa mengembalikan itu? Yang pertama yang harus dilakukan adalah membangun kesolehan pada diri orang tua Jadi kalau orang tua sudah soleh, anaknya pasti dijaga Walaupun orang tuanya wafat Kalau malam Jumat kita baca surat apa? Yasin, kadang-kadang Al-Kahaf kan Saya pernah katakan di surat Al-Kahaf itu ada empat kisah viral kan Salah satu kisah viralnya adalah kisah anak yatim, dua anak yatim Oleh Allah diperintahkan kepada Nabi Khidir alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam Untuk datang ke satu tempat, meruntuhkan satu bangunan Karena di bawahnya itu ada harta peninggalan yang Allah siapkan untuk dua anak itu Ketika ditanya kenapa bapaknya soleh Ternyata kesolehan bapak, kesolehan ibu itu, itu berpengaruh pada masa depan anak Dan anak-anak menjadi baik itu, pada akhirnya yang pertama kali mesti soleh ibunya Kenapa? Karena tugas ayah itu nanti akan ada tugas di luar Untuk mencari nafkah Sedangkan ibu banyak waktunya di dalam Dan hubungan anak dengan ibu itu lebih kuat tersambung dibandingkan ayah dengan anak Sebab ada asi yang disalurkan dari sejak 0 sampai 2 tahun Quran Surah kedua, ayat ke 233 Di asi itu kan banyak sekali, banyak hal yang tersambungkan Dan bukan hanya untuk menguatkan, bukan hanya antibody Setelah diriset dari pakar-pakar bahkan di Eropa Itu akan ada hubungan-hubungan yang tidak secara langsung terasakan tapi terikat Makanya kalau anak masukkan ke pesanten, yang nangis pertama ibunya Itu kan? Pertama yakin Sehari sebelum masuk udah nangis, pikir-pikir dulu Udah diantarkan gak mau pulang, baru sehari udah pengen balik lagi Ibu kan? Ikatannya kuat disitu Nah maka dari itu, apa yang harus dilakukan? Ketika anak tumbuh dan sebagainya, ibu itu lebih banyak di rumah Saya sarankan perempuan punya kegiatan apapun, sehebat apapun Tetap jurusan terakhirnya menjadi ibu yang terbaik Kalau dia menikah belum jadi ibu, jadi istri yang terbaik Keluarkan ayat-ayat tentang istri Kalau dia belum menikah, jadi anak yang baik Keluarkan ayat-ayat bakti pada kedua orang tua Itu yang paling penting